di sol ini satu panjang panjang kerasi apa buncisnya cuman kacang panjang atau buncis kacang panjang ini ikannya 6-7 ons ya iya, beratnya dari 6-7 ons 9-7 ya 6-7 ons jadi dari kakak itu bisa dipikirkan saus yang mana saus popolnya kalau misalnya kita dapat maga maga sama golden kalau yang mau kaki kita dapat kalau maga-maga kita golden golden ya boleh deh 2 rasanya nasinya 2 yang pedes sama yang pedes sama apa tadi dibetong digabung atau kalau nggak dipisah bisa dipisah dipisah aja tetan manganya ada nggak tetan manganya tetan manganya yang ini tadi asin kan mas ikan ikan kekiri 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 iya ikan kekiri pips secara belori belori ini apa namanya enggak yesterday yesterday Kalo mau nyoba es krimnya nih, es krimnya ada pilihan apa? Ini kayaknya recommended vanilla ya? Bisa 2 ratus Oh bisa ya? Yaudah boleh Vanilla sama coklat Udah itu aja 3 ratus udah ya? Udah Udah Boleh Jadi guys kita lagi nyobain salah satu restaurant yang baru di salah satu hotel di Palembang, di Palembang Crescentus Kayaknya ini restaurant yang kelihatan dari, apa namanya, nama ribu-nya yaitu Pantai Jadi kalo liat dengan teman-teman punya juga yaitu masakan-masakan Thailand gitu Momi sih belum pernah masakan Thailand Cuman udah seminggu sih liat temen, liat di Youtube, liat di... Banyak sih, udah perlu pegangan tersebut ya, udah banyak di mana-mana udah ada masakan Thailand, udah ada masakan buah yang bisa kita cobain Jadi kayak apa ya, pasti ratunya yang sama lah ya, kayak gitu Jadi mesen yang recommended-nya mereka Selalu ya kalo makan itu mau pengen gitu Sebuah waktu yang bagus Sebuah waktu yang emang favorit Dari restoran tersebut Karena buat apa ya, kita mesen yang udah biasa Kita review Jadi biasanya Momi mesen yang enak aku Spesialisnya mereka Jadi enak aja gitu Jadi nanti kita lihat Apa Dan yang paling Momi yang excited itu Karena di Thailand itu tetap menang-tetap Ketan banget Yang pasti suger ya Sama dia namun anggaran yaitu ikan kulitam Sama si pisau apa gitu Soalnya nanti kita coba Nanti Momi itu ya Belum-betul Udah semua ya Nah, jadi menu-menu yang semua udah datang semua Dan ini menu-menunya bisa di shoot dulu, jadi agak banyak ya karena memang setiap ada resto baru dan dia keluarin menu-menu yang baru, momi tuh selalu excited gitu mesennya jadi sekalian ngicipin memang sekalian kita review jadi menu-menu mana nanti yang paling salah provisen menurut momi ya kategor menurut momi jadi momi langsung aja ngicipin terus kita makan sebenarnya gak afdal ya ketika kita nge-review tapi kita gak makannya dulu jadi gimana kita buat part makan dulu atau sambil makan sambil jelasin kayaknya buat part momi makan sebenarnya nih momi kelasin rasanya oke, momi makan tuh ya nanti momi kelasin jadi setelah momi pikir-pikir kayaknya momi mumpung makanannya tuh belum di kacak-kacak jadi mumpung makanannya masih tampilannya cantik-cantik jadi momi lebih baik review dulu aja nanti sisanya baru momi yang mana yang paling the best paling favorit jadi ini momi mau jelasin menu-menu yang momi kesan itu yang yang pasti main course-nya menu utamanya setelah momi tanya tadi disini ada ikan burami yang ada dua saus saus mereka yang menurut mereka itu favorit banget jadi ini saus kayaknya ini belum momi cicip tapi kalau liat dari rasanya ini saus mangga yang kata mereka karena disini momi liat ada potongan potongan mangga potongan mangganya kalau yang itu saus golden itu yang pedas jadi yang pedas ini yang pedas nah jadi menu utama mereka itu ikan kebanyakan ikan dan mereka apa ya merekomendasiin menu yang dua rasa ini katanya itu yang best disini jadi momi cicipin ya nah kemudian momi pesan juga yang best seller katanya kangkung kangkung apa tadi catrasi kalau gak seperti kangkung catrasi kayaknya kangkung yang dipanduin sama kumbu terhasil ada udara juga dan untuk sofinya sih lumayan banyak nah yang paling menarik perhatian momi karena momi belum pernah cicipin ini adalah ikan kulit paru tapi setelah momi liat sepertinya ini ada kalau ke makanan blur nah jadi maaf ya tadi kameranya rada kegantung jadi monginanya dia sama jadi nah ini ikan kulit tahu tadi ini kalau memiliyasi ini ini kayak otak-otak gitu loh cuma otak-otak pasti nyata ilan kalau di palembang itu ada otak-otak yang ikan nah ini otak-otak kalau menurut momi ikan kulit tahunya adalah otak-otak tapi kalau mereka nyambungnya itu adalah apa namanya ikan kulit tahu kalau palembangnya ini kayaknya otak-otak gitu otak-otak goreng gitu jadi yaitu campuran ikan kalau gak salah tadi ikan apa ya salmon deh kalau gak salah pautan ikan salmon jadi dipaduin sama saus ini kemudian yang paling menarik perhatian juga bukan yang paling ya yang salah satu menarik perhatian itu adalah menurut baru dari mereka yaitu risol risolnya itu ternyata segede ini guys jadi di dalam ini ada campuran ikan ada udang ada cumi ada kentang kayak biasa itu dipadu juga sama si saus yang ini ya sama jadi risolnya itu ternyata segede ini nah yang paling best seller dari dessert disini yaitu ketan ketan mangga kalian pasti apalagi yang udah pernah ke Thailand ya nyoba langsung pasti enak banget ini tapi kalau menurut momi di Indonesia juga gak kalah enak karena sejauh ini sih sebanyak sejauh ini banyak restoran itu emang outnernya itu selain pernah ke sana emang ada salah satu yang emang rasal dari sana ya jadi kalau buat menu itu insyaallah hampir-hampir sama lah ya walaupun kita gak rasal ke sana gitu nah kemudian momi pesan dessert juga ice cream dua rasa nah ice cream dua rasa ini sebenarnya unik loh kalau dia dimuluk cuman kenapa momi bilang ini unik tadi tuh sebenarnya digambar itu ice creamnya itu diwadahin kayak batok kelapa gitu batok kelapa yang di pinggirnya itu ada kelapanya gitu tapi katanya lagi kosong jadi diganti bol kayak biasa sayang ya sebenarnya padahal momi pengen nyicipin sensasi ice cream yang ada jadi bisa diserut sama kuliah apa sama daging kelapa yang masih utuh gitu sebenarnya serunya gitu cuman sayang enggak ada enggak tersingin ini daddy cicipin gimana dad rasanya jadi dulu rasa ikan ikannya kerasa enggak kayak otak-otak enggak sih ya mirip otak-otak ya kan bener kan kalau kami ini otak-otak guys otak-otak goreng jadi palemang itu ada otak-otak bakar ada otak-otak goreng ya dad kalau otak-otak itu memang sausnya kayak gitu hampir sama tapi kalau mereka mungkin versi Thailandnya itu bilangnya ikan kulit tahu tapi enggak ada rasa tahu ya ada enggak ada rasa tahu atau kulit biasa enggak ada ya enggak ada ya enggak ada ya cuman kayak gandum terigu biasa gitu oh bener berarti mungkin entahlah ya versi mereka apa gitu sausnya ini enggak sayang udah disini ini emang enggak kayak banyak buah-buahan gitu ya kayak lebih ke lebih ke ini enggak sih rujak enggak sih enggak sambal ya oh enggak lebih ke sambal kalau itu yang pedes pedes enggak yang pedes oh bener pedes asem risolnya sayang kayaknya daddy dulu deh ini chip sekali-sekali risol deh enggak apa-apa coba aja maaf ya maaf momi taruh sini ya cobain deh minta tolong daddy nyobain risol katanya ada campuran ikan cumi oke itu pakai mayonnaise enak juga pakai saus itu enak juga sayang kita cobain kita minta tolong daddy nge-review sekali-sekali tulang dimana oh mungkin di otak-otak tadi ya oh ada tulangnya guys itu kayak burger serius ada rasa cuminya enggak ratanya kebanyakan cumi atau lebih cumi atau lebih ke ikan ikan ya ikan ya oke enak ya enak ya sip enak oke udah ngiler ya lihat daddy ini mau nyicipin diset nanti aja ya disetnya terakhir aja oke momi udah nge-cash udah ngiler jadi momi mau nyicipin langsung yaudah momi makan dulu ya ・ imi・ ii・ 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 ii ii・ ii selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih